Pada suatu waktu di desa dimana Hagoromo, Hamura dan Kaguya tinggal, terjadi keributan kecil berebut pasukan air yang tiba-tiba menjadi sedikit. Haori yang mengetahui keributan itu, kemudian menemui Hagoromo dan Hamura untuk memberitahukan tentang keributan yang terjadi. Hagoromo dan Hamura menuju ke tempat terjadinya keributan itu dan menemukan bahwa aliran air sungai tidak sewajarnya seperti ada sesuatu yang janggel. Hagoromo dan Hamura memutuskan untuk menyelidiki aliran air yang tiba-tiba menjadi sedikit ke tengah hutan. Orang-orang yang terlibat keributan tadi memberitahu Hagoromo dan Hamura bahwa ada beruang besar di hutan itu yang pernah menyerang seorang nenek tua. Hagoromo lalu menyuruh Hamura untuk melihat menggunakan biakugan. Dengan biakugan, Hamura mengetahui bahwa ada batu besar yang menghalangi airan air sehingga aliran sungai menjadi sedikit. Sesampainya di tempat batu besar yang menghalangi air itu, Hagoromo dan Hamura dikejutkan dengan suara yang berbicara kepada mereka tetapi tidak terlihat oleh mereka. Setelah menyelidiki sumber suara, mereka tambah terkejut karena yang berbicara kepada mereka adalah seekor katak kecil. Katak kecil itu mengatakan bahwa dialah yang menempatkan batu besar itu untuk menghambat aliran air. Hamura berniat ingin menangkap katak yang bisa bicara itu dan membawanya ke desa. Kan tetapi, katak itu mengatakan bahwa tak semudah itu menangkapnya. Persakapan mereka terhenti karena seekor beruang besar tiba-tiba muncul dan menghambiri mereka. Hagoromo dan Hamura terlihat tenang-tenang saja. Sedangkan katak kecil itu menunjukkan kemampuannya dengan mengeluarkan air dari mulutnya yang berhasil mengenai beruang. Dan beruang itu terhempas hingga menabrak batu. Beruang itu kemudian lari dan katak kecil itu memperkenalkan dirinya bahwa dirinya adalah Gamamaru. Yang mempunyai maksud untuk bertemu Hagoromo dan Hamura dengan menempatkan batu yang menghambat aliran air itu. Setelah itu, Gamamaru mengajak Hamura dan Hagoromo untuk melihat pohon Shinju. Serta memberi tahu sedikit tentang kebenaran pohon Shinju yang keberatihannya merusak energi alam. Terima kasih telah menonton!